Intro Lomba bercerita dan berpidato bahasa Inggris yang telah dilaksanakan selama 4 hari dari tanggal 27 hingga 30 November 2018 oleh Dinas Perpustakaan Kota Sibolga berjalan dengan baik. Raina Taruna Wahyu Halawa yang menjadi pemenang juara satu kategori laki-laki mengatakan bahwa lomba pidato bahasa Inggris di tahun 2018 ini lebih sulit karena persaingan yang ketat. Sebab peserta yang ikut berlomba bukan hanya dari siswa-siswi sekolah menengah pertama saja tetapi siswa sekolah menengah atas juga ikut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Saya dari SMP SOSMA, 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 Lamthir Lombantobing yang mendapatkan juara satu kategori perempuan juga menjelaskan bahwa perlombaan di tahun 2018 persaingan sangat sengit sehingga kurangnya percaya diri dari setiap peserta lomba. Renald dan Grace juga mengatakan bahwa perkembangan perpustakaan kota Sibolga cukup signifikan sehingga remaja kota Sibolga senang dan nyaman saat membaca di perpustakaan kota Sibolga. Wahyu Amri, N2S TV, Mewartakan.